yang enggak bisa nonton dari awal juga bisa akses nanti di YouTube Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wakafah wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sayyidina muhammadin ibni abadillah wa ala alihi wa ashabi mawala la hawla wa la quwata ila wabarakatuh rekan-rekan yang dimulakan Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian usul fiqih kita masih terkait dengan hukum taklif dimana al-imam Ibnu Kudama membahas siapa saja yang disebut sebagai mukallaf gitu ya pada pelajaran minggu lalu bahwasanya mukallaf itu adalah al-baligh ya alba al-balighul aqil yang balik dan berakal sehingga al-majunun yang gila wassobi dan anak kecil la yadkhulani fi awtahta taklif jadi keduanya yaitu orang gila dan anak kecil tidak masuk di taklif ya tidak masuk mukallaf nah namun yang menarik adalah ada istilah bagi mereka berdua atau dua kelompok ini yaitu apa mereka itu adalah mukallaf bilkuwah mukallaf dengan potensi dalam arti dia berpotensi menjadi mukallaf kenapa karena yang kecil akan menjadi besar nanti ya kan kemudian yang gila bisa jadi dia akan sembuh baik Faslun sekarang terkait bagaimana jika orang lupa tidur atau lagi mabuk Faslun fi adami taklifin nasi wa naimi wa sukron ya bab terkait dengan apakah orang yang lupa orang yang sedang tidur dan orang yang sedang mabuk itu mukallaf atau tidak mengapa karena ini nanti akan berangkat dengan sebuah dalil yaitu apa rufi al-qolam an-farathin artinya apa kolam atau hisab itu akan ditarik dari tiga golongan ya kan nah salah satunya adalah an-nasih hatta yadadhakar orang yang lupa sampai ia ingat wan-naim hatta yastaikit orang yang tidur ya sampai dia bangun ya wa sukron ini masuk ke orang yang lupa ya atau wama strikriha bizalik orang-orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu al-makruh ya al-mukroh setelah fikirnya itu al-mukroh orang yang dalam ancaman nah sekarang kita masuk ke pembahasan pertama dulu yaitu wan-nasi wan-naim orang yang lupa wan-naim orang yang tidur gair mukallaf bukanlah mukal mukallaf mengapa? karena dia tidak faham kalau dia tidak faham bagaimana mungkin kita minta dia faham wa kadas sukron al-ladhi la yaqil yaitu orang mabuk yang tidak berakal jadi mabuknya itu bukan mabuk biasa tapi mabuknya sampai sudah lupa ingatan wa subut ahkami af'alihim minal gharumat wa nufudit palaqis sukron min qabili rabtil ahkam bil asbab wa dhalika mimma la yunkar nah sebelumnya saya akan sebutkan lebih dahulu riwayat yang kedua ya yaitu wa riwayatus saniya anhu ya riwayat yang kedua dari imam ahmad anahu mukallaf madama qadista'malal muskir mukhtaran ghair mukroh aliman bi anahu yuskir wa huwa madhabul hanafiyah wa syaf'i wa kathirin min ahlil ilmi saya kasih keterangan ya disini nah ini catatan kaki jadi kalangan hanafiyah kalangan syaf'i'ah menganggap bahwasannya dikecualikan orang yang sedang mabuk kalau mabuk itu mabuk karena pilihan dia atau karena dia sadar kalau dia nanti minum minuman keras akan mabuk maka dia mukallaf ya dan ini adalah pendapat hanafiyah dan syaf'i'ah dan kebanyakan ahli ilmu atau ulama' nah adapun memang hampir pendapat yang pertama yaitu anasi wa naim ghairu mukallaf itu memang sepertinya sudah aklamasi dalam arti semuanya berpendapat demikian bahwasannya orang yang lupa atau orang yang tidur itu memang tidak mukallaf wa subuti ahkami af'alihim minal ghoramat wa nufuz tolaqis sakran min qabul aw min qabili robti al ahkam bil asbab wa dalika mimma la yunkir nah maka dari itu terjadinya hukum dari perbuatan mereka seperti denda kemudian jatuhnya talak itu min qabili robti al ahkam bil asbab itu adalah hukum yang dikaitkan dengan sebab-sebabnya wa dalika mimma la yunkir dan itu perbuat dan ini adalah suatu yang memang tidak diingkari artinya apa tidak ada khilaf diantara ulama dalam artinya begini teman-teman ya orang yang lupa orang yang tidur ya orang yang mabok ya itu pada prinsipnya mereka tidak akan bisa memahami taklif ya tidak bisa memahami taklif maka ketika ada suatu perbuatan yang itu disematkan pada mereka saat kondisi saat tiga kondisi tersebut maka tidak akan jatuh tidak akan jatuh hukum misalnya orang yang orang yang lupa ya kemudian ketika di siang hari dia ternyata makan maka puasanya tidak batal gitu kemudian anak orang yang tidur gitu ya ketika dia tidur ya bisa jadi dia tidak melakukan kewajiban atau ia tidak memahami seruan ya kan sehingga apa tidak jatuh tidak jatuh dosa misalnya dia bangun kesiangan gitu ya bangun kesiangan dalam arti karena sebab karena satu dan lain sebab dia sholat subuh kesiangan maka pada prinsipnya dia tidak berdosa saat kesiangannya itu tapi dia akan dihisap kenapa dia sampai kesiangan dalam arti proses sebelum dia tidur itulah yang jadi masalah baginya tapi kalau sudah kesiangan maka Rufi Al-Qolam begitu juga Asukron Asukron orang yang mabuk ketika dia mabuk kemudian dia menemu istrinya kemudian dia gak jelas marah-marah gak jelas tiba-tiba dia bilang cerai maka menurut hakim juga tidak akan jatuh talak kenapa? karena dia mengucapkan itu dalam kondisi tidak sadar nah yang menarik adalah ada pernyataan begini hukum-hukum itu senantiasa disebabkan atau senantiasa diikatkan pada sebab-sebab yang tadi bahkan orang yang marah bisa jadi talaknya itu tidak jatuh orang yang marah ya suami marah besar muntab pada istrinya mentalak istrinya tidak jatuh tidak jatuh tak talak kenapa? karena itu katanya sudah keluar dari kesadaran sudah keluar dari kesadaran ada pun jika marahnya marah biasa maka itu jatuh talak pun demikian misalnya orang yang tidur menggigau kemudian saat dia menggigau dia memberikan kita misalnya harta warisannya itu juga tidak akan jatuh harta warisan tersebut ketika dia bangun dia tidak akan dianggap telah memberikan harta warisannya kepada yang yang tadi diajak ngobrol misalnya ada yang tidur ketika dia tidur dia ngelindur ketika ngelindur dia malah aku kasih kamu seluruh harta aku itu tidak jatuh nah wadhali kami malah yang keren ini adalah perkara yang memang tidak diingkari kecuali tadi memang kalangan syafia untuk khusus yang sukron yang mabuk itu diberikan diberikan keterangan tambahan mabuknya gimana dulu gitu kalau mabuknya itu mabuk yang masih sadar maka masih mukalaf kalau mabuk-mabuk yang sudah parah sampai tidak sadar kendiri maka tidak mukalaf tapi dia akan dihisap begitu dia memang sudah tahu kalau dia itu kalau dia itu mabuk bakal hilang ingatan atau ketika dia tahu bahwasannya mabuk itu haram maka dia akan dihisap disitu jadi ini adalah dalil yang menolak bahwasannya al-asukron orang yang mabuk itu tidak mukalaf karena bagi mereka yang mabuk pun itu masih mukalaf dalilnya ini dalil yang pertama adalah ini adalah ini adalah seruan untuk orang yang mabuk bahwa orang-orang yang mabuk janganlah kalian dekati sholat berarti apa memang orang mabuk ini mukalaf mukalaf apa dia mukalaf tidak boleh sholat nah maksudnya bagaimana maksudnya adalah berarti ini dalil bahwasannya orang mabuk sekalipun mukalaf buktinya apa diajak ngobrol diseru oleh ayat ini maka dikatakan ini adalah perkara atau kejadian di awal-awal islam dimana khomer belum diharamkan dan maksudnya adalah yaitu larangan untuk minum berlebihan saat sholat artinya apa memang sebelum khomer itu diharamkan sahabat itu kalau dia namanya sahabat sebelum khomer diharamkan ya mabuk mereka sholat mabuk bahkan al-ali salah satu asbab nuzulnya itu kan al-ali baca al-kafirun itu gak selesai selesai baca al-kafirun gak selesai kenapa karena dia sholat dalam keadaan mabuk nah kaila ya'tiyah waktu sholat wahwa sukron supaya apa supaya dia bisa mengukur diri nanti begitu waktu sholat telah datang jangan sampai dia dalam kondisi mabuk ataukah ataupun kalau dia mabuk dia ancang-ancang ketika nanti tiba waktu sholat mabuknya sudah beres begitu juga janganlah kalian mendekati tahajud dalam keadaan kenyal artinya artinya janganlah engkau berlelah-lelah ya janganlah engkau bercapek bercapek-capek kenapa karena janganlah engkau berkenyang-kenyang maksudnya la tashba itu janganlah engkau janganlah engkau berkenyang-kenyang bukan bercapek-capek la tushba atau la tashba janganlah engkau tidur dalam keadaan kenyang supaya kenapa karena maka engkau akan berat saat tahaj jadi arah arah dalilnya seperti itu jadi arah dalilnya itu adalah arah arah dimana sebetulnya mereka itu memang tidak diseru karena sebetulnya seruannya itu adalah seruan saat mereka sadar jadi begini lah takrubu sholat wahai orang yang sekarang posisinya sedang sadar tidak sedang mabuk nanti kalau mau sholat kalian jangan mabuk ya jadi tidak orang yang sedang mabuk yang diseru tapi orang yang sedang sadar pun demikian pun demikian janganlah kalau mendekati tahajud dalam keadaan kenyang itu maksudnya apa yang diseru adalah saat kita kondisi lapar saat kondisi biasa nanti ingat-ingat kalau mau tahajud jangan sampai makan kekayangan jadi memang Jumhur dalam hal ini masih mengatakan orang yang lupa orang yang tidur dan orang yang mabuk itu tidak mabuk jajan-jajanlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim yaitu bertetaplah kalian dalam keadaan islam dan janganlah kalian memisahkan diri kalian dengan islam sampai datang maut menjemput kalian dan kalian mati dalam keadaan muslim yang menarik adalah ini adalah bentuk semacam seruan anggapan sebagai seruan bahwasannya orang orang mati itu diseru orang mati itu diseru oleh islam orang yang mati wahai orang-orang yang mati janganlah kalian mati dalam keadaan muslim kalau orang mati saja diseru apalagi hanya sekedar tidur ngantuk apalagi mabuk tidur lupa dan ngantuk orang yang mati saja diseru artinya apa wahai orang-orang islam kalian harus tetap dalam keadaan islam kalian dan janganlah sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslim artinya apa memang secara zohir yang diseru ini orang islam yang diseru ini adalah orang islam yang mati janganlah sampai kalian itu orang islam ketika nanti kalian mati kalian mati dalam kajian kecuali dalam keadaan muslim Janganlah mati dalam keadaan kufur dan lain sebagainya. Waqil huwa khitob liman wajada minhu mabadi an-nasyad wa tarab. Wa lam yazal aqluh li'annahu ida dhuharab bil-burhan istihalata tawajjuhil khitob wajaba ta'wilul ayah. Nah dikatakan ini adalah seruan bagi orang-orang yang mendapati dirinya unsur-unsur rajin. Rajin itu kesadaran. An-nasyad itu kesadaran. Wa lam yazal aqluh dan akalnya masih ada. Kenapa? Karena li'annahu ida dhuharab bil-burhan. Karena jika nampak bukti bahwasannya mereka ini memang disuruh dalam keadaan sadar. Istihalata tawajjuhil khitob. Maka ini mustahil mengarahkan khitob ini ke mereka. Maka apa? Wajabah ta'wilul ayah. Sehingga wajib menta'wil ayat ini. Jadi ayat ini memang nampak mustahil. Bagaimana mungkin kita menyeru orang yang mati. Sehingga apa? Ini adalah khitob bagi orang-orang yang masih dalam keadaan hidup. Artinya apa? Masih berakal, masih dalam keadaan hidup. Sadar. Dan tidak dalam kondisi lupa, ngantuk, tidur, ataukah mabuk. Kenapa? Karena kalau bukan itu maknanya. Ya, mustahil. Orang mati kok diseru. Orang mabuk kok diseru. Maka wajabah ta'wilul ayah. Sehingga ayat ini memang harus ditakwil. Ditakwil itu begini. Itu tadi. Ini adalah seruan. Bukan untuk orang yang mati. Tapi seruan untuk orang yang hidup. wanti-wanti agar nanti itu jangan mati dalam keadaan. Kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ini adalah bab terkait dengan hukum bagi orang yang lupa, tidur, dan mabuk. Sampai disini ada pertanyaan, teman-teman. Ada pertanyaan di bab yang ini, terkait dengan bab ini. Menurut saya ini menarik sih. Karena memang ini fakta ini dekat banget sama kita. Dan arti yang namanya lupa, kemudian tidur. Itu mungkin dekat dengan kesehatan kita. Sehingga kadang-kadang kita merasa, ya ketika kita lupa, atau ketika kita ketiduran, gitu. Memang ada rasa bersalah dalam diri kita. Ya ketika kita meninggalkan ibadah, atau kelewat, dan lain sebagainya. Tapi ada prinsip memang harus kita sadari bahwasannya, posisi saat kita tidur, saat kita lupa, itu adalah posisi guru mukallas. Nah yang menarik adalah ulama-ulama itu begini. Ulama itu mengatakan, Al-wujub saqitun ma'an misyani wa'an niyam Wa wajibun ma'ad-zikr, gitu. Jadi yang namanya kewajiban itu, jatuh dalam arti gugur, saat kita lupa dan kita tidur, wajibun ma'ad-zikr. Tapi begitu bangun dan ingat, itu wajib, gitu. Jadi memang, jadi sakitotun ma'anisyan, wajibatun a'indad-zikr. Jadi yang namanya hukum-hukum ibadah itu, gugur saat kita lupa, ataupun saat kita tidur, tapi begitu bangun dan begitu sadar, sudah wajib kembali. Dan makanya kapan dilakukan? Dilakukannya adalah, kelas begitu kita sadar, gitu. Misalnya Rasulullah SAW dulu pernah sholat, sholat subuh itu kesiangan banget lah, gitu ya. Dan makanya begitu bangun tidur, langsung sholat, wudhu langsung sholat, gitu. Artinya tidak ada, tidak ada toleransi waktu, misalnya, sholat subuh jam setengah lima, misalnya ya. Kita baru bangun jam enam, misalnya. Yesus udah langsung sholat jam enam itu wudhu, sholat. Bukan batikannya diberikan ke luar sentar lah jam tujuh atau setengah lapan, tidak. Disini khitobnya kepada orang-orang beriman, berarti bukan dalam keadaan na'im atau sukran, karena tetap ada akalnya. Iya, artinya memang, memang yang pertama, memang kalau kita baca ayat itu secara umum, ya dari awal terutama, itu pasti untuk orang-orang yang beriman. Nah, tapi fakro inilah yang diambil, untuk menjadi dalil, bahwasannya apa? Orang yang lupa, orang yang tidur, dan orang mabuk itu tetap mukalaf. Buktinya apa? Yang mati saja diseru. Dalilnya apa ini? Walatamutuna ilau'antum muslimun. Ini kan dalam keadaan mati. Ini kan berbicara saat kita mati. Atau saat yang diajak ngobrol itu mati. Nah, memang kalau sudah bicara terjemahan itu, memang sudah terjemahan itu ya tentu. Karena maka dari itu kan tidak ada khilaf. Seolah-olah sudah tidak ada khilaf, bahwasannya memang orang yang lupa, orang yang tidur itu memang tidak mukalaf. Itu memang sudah kesepakatan lah. Makanya dikatakan, mimalayungkar. Hal yang tidak diingkari oleh ulama. Tapi tetap aja yang ada yang mengatakan itu, tetap, artinya tetap ada yang mengingkari. Jadi bisa dikatakan ini adalah pendapat umum, ya. Tapi memang bukan ijimah. Artinya pendekatannya adalah pendekatan yang memang agak tidak masuk akal. Yang memang kadang tidak mungkin menyeru orang mati. Karena memang ini jelas yang diseru adalah orang hidup. gitu. 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 hai 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 free Baik tidak ada ya? Tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Faslun fi hukmi taklifil mukroh. Bab hukum taklif bagi orang yang mukroh dalam keadaan dipaksa. Atau halil mukroh mukallaf, apakah orang yang mukroh, yang dipaksa, diintimidasi, yaitu mukallaf. Fa'amal mukrohu fayadkhulu tahta taklif. Ada pun orang yang dipaksa, disandra, kemudian dipenjara, diancam. Maka dia pada prinsipnya adalah mukallaf. Mengapa? Bi'annahu yafham, wayasma, waya qedir. Karena dia memahami, mendengar, dan mampu. Ala tahqiqi ma'umi rabihi wa tarkuh. Jadi dia mampu melakukan apa yang diminta ataupun meninggalkannya. Jadi ini posisi orang mukroh itu macam-macam. Yang pertama adalah memang yang namanya mukroh dalam keadaan terpaksa itu memang macam-macam kondisinya. Baik di ancam tanpa adanya kemungkinan untuk terjadi. Misalnya di ancam sama anak kecil. Kita besar, di ancam sama anak kecil. Itu kan ancamannya tidak mampu terbukti. Maka itu bukan ancaman. Jadi memang yang disebut ancamannya adalah ancaman yang yum kinul wukok. Yang memang bisa dilakukan oleh pihak yang mengancam kita. Misalnya ada orang bawa senjata, bawa pedang. Kita dipojokkan, kita diancam. Kalau kita bergerak kita akan dibunuh. Nah pada prinsipnya itu mungkin. Karena dia membawa pisau tajam. Kemudian memang bisa melakukan apa yang ia ancamkan. Karena memang ada bendanya, ada pisaunya gitu ya. Nah kemudian juga, itu nanti dibagi lagi menjadi dua. Apakah ada kemungkinan kita melawan atau tidak. Misalnya tadi ya, ada begal gitu. Mendekatin kita, ngancam dia bawa pedang. Nah disitu kita ada pilihan. Apakah ancaman dia itu sebanding dalam arti saya bisa melawan atau tidak. Nah kalau sudah, kalau sebanding kita bisa lawan, maka tetap muka lah. Contoh misalnya ada orang non-Islam gitu ya. Datang ke saya atau maksa. Kalau kamu gak mau masuk agama. Atau kalau kamu gak mau murtad gitu ya. Saya akan tusuk kamu. Nah kita lihat gitu. Dia mungkin mampu melakukan apa yang diancamkan. Tapi kalau saya itu punya keyakinan bisa membalas. Maka saya tetap mukalaf. Yaitu apa? Tidak boleh menuruti kata-kata dia. Kenapa? Karena emang mukalaf itu kan begitu. Yang namanya mukalaf itu adalah mentaati hukum. Melaksanakan hukum. Ketika kita diminta untuk murtad. Berarti kan kita diminta untuk keluar dari hukum. Sehingga apa? Menjadi masalah sendiri itu nanti gitu. Nah bagian yang kedua adalah orang yang dipaksa dan dia tahu dia tidak mampu berbuat apa-apa. Misalnya dia sendirian diikat badannya. Dia akan diikat tangannya, kakinya gitu ya. Udah gak bisa bergerak sama sekali gitu ya. Kemudian dia juga bawa pisau gitu. Kalau kita gak mau melakukan apa yang diancamkan kita ditusuk gitu. Dan tusukannya memang real gitu. Dan memang betul-betul kita gak bisa melawan. Nah disitulah nanti ada titik khilaf. Apakah orang seperti ini tetap mukalaf atau tidak. Nah saya kira memang tidak mukalaf gitu. Artinya apa? Di posisi dia, dia memang mukroh yang memang betul-betul diperbolehkan untuk pilihan gitu. Kalau mau murtad dipersilahkan dalam arti. Nah yang penting artinya tetap Islam gitu. Atau misalnya dia dipaksa untuk apa. Maksudnya makan najis atau mungkin mohon maaf ya. Biasanya kalau orang-orang korban-korban tahanan kaum muslim itu mereka diperkosa gitu ya. Itu bisa jadi terjadi. Dan ya itu tadi karena dia mukroh jadi gak bisa melakukan apa-apa. Badannya semua diikat, bajunya dilepas, ditelanjangin. Kemudian dipaksa untuk menuruti hasrat seksual orang-orang yang mengancamnya. Dia gak bisa berbuat apa-apa gitu. Padahal memang itu kan haram kan istilahnya kan gitu. Berarti kan zina dan lain sebagainya. Tapi ya itu huir mukalaf dia. Dia sudah tidak lagi mukalaf. Nah. Sa'amal mukroh. Ada pun orang yang mukroh dipaksa. Maka dia masih disebut sebagai mukalaf. Kenapa? Karena dia masih memahami, mampu mendengar, dan mampu melakukan apa yang ia perintahkan. Atau yang ia larang. Nah makna yakadir ala tahkik ini yang jadi hilaf. Kalau dia gak mampu bagaimana? Kalau diala yakadir bagaimana? Nah makanya disini dikatakan yang namanya mukroh itu ismain. Ikroh mulji dan ikroh gher mulji. Disini tak kasih garis ya. Jadi ada ikroh mulji sama ikroh gher mulji. Nah mulji itu adalah yang dia tidak mampu melawan. La tabuqalil mukalaf kudroh. Jadi ini gak mampu melawan sama sekali. Kemudian yang kedua adalah Ya buqalil insan kudrotan wahtiyar. Jadi dia masih punya pilihan. Jadi kalau ikroh mulji itu adalah ancaman yang jelas tidak bisa ia tidak lakukan. Karena apa? Karena paksaan itu real. Ancamannya juga real. Dan kita gulapadudlan dia pasti bisa melakukan apa yang ia ancamkan. Jadi tadi yang maksud saya posisi kita terikat. Gak bisa bergerak apa-apa. Kemudian kita dipaksa. Ayo keluar dari Islam. Kalau gak aku lempar kau ke dalam jurang. Atau dilempar ke dalam air panas. Jadi disitu kita ada pilihan. Ya sudah. Bisa jadi keluar agama Islam. Murtad lah ya. Tapi kalau mau tetap juga gak apa-apa kan. Itu mati syahid. Artinya pilihan ini secara umum adalah berupa pilihan. Kalau kita iman kita kuat ya tetap aja kan. Gak mau meskipun di ancam begitu. Tetap kita masuk. Tetap kita Islam. Nah yang kedua adalah ikrah gherumulji. Itu ancaman yang kayaknya gak real deh. Baik karena yang ancam itu masih kecil. Atau yang ancam itu seumuran kita. Atau lebih kecil badannya dari kita. Meskipun lebih tua. Atau mungkin kita punya kekuatan untuk melawan gitu kan. Sejadi kita lebih kecil. Tapi karena kita latihan. Atau kita punya teknik bela diri. Kita bisa lawan gitu. Wa qalat al mu'atazila. Mu'atazila mengatakan zalika muhal. Ini mustahil. Jadi mu'atazila mengatakan mustahil. Li'annahu la yasih minhu fi'lu ghair ma'ukrih alaihi wa la yabuqoh lahu khiroh. Jadi mustahil kita meminta orang yang sedang dipaksa itu mukallaf. Misalnya orang yang dalam paksaan. Ayo sholat. Dia gak mungkin bisa sholat. Tolong dia di posisi di kerangkeng. Atau di penjara. Tangan diikat misalnya. Li'annahu la yasih minhu fi'lu ghair ma'ukrih. Karena dia tidak bisa melakukan apapun. Kecuali yang dipaksakan padanya. Ketika dia diikat. Ya pilihannya cuma satu. Tergantung apa yang diancamkan itu. Dia gak akan mampu memilih yang lain. Menurut jemur. Atau menurut pendapat yang kedua. Wahada ghairu sahih. Fa'innahu qadir ala al-fi'li wa tarkih. Ini gak benar. Kenapa? Karena dia pada prinsipnya masih mengangkut. Melakukan atau meninggalkan. Wa lihada yajibu alaihi tarkul qatul idha ukriha ala qatul muslim. Wa ya'tam bifi'lihi. Oleh karena itu. Dia wajib meninggalkan pembunuhan. Jika dia dipaksa untuk membunuh seorang muslim. Dan kalau dilakukan dia akan berdosa. Misalnya gini. Ada dua orang. Di tahanan Guantanamo. Sama-sama muslim. Yang muslim satu ini. Dikasih pisau. Tolong ini. Bunuh kawanmu. Kalau kamu gak bunuh kawanmu. Kok akan aku bunuh? Nah. Menurut hukum syarak. Dia tidak boleh membunuh temannya itu. Dengan alasan dia diancam. Kalau dia membunuh temannya yang muslim tadi. Karena alasan diancam. Dia akan berdosa. Jadi memang pada prinsipnya ini akan kembali. Pada seberapa dalam. Apa namanya. Ancaman tersebut. Wa yajuzu an yukallifamahu ala wifqil ikroh. Ka ikroh il kafir ala islam. Wa tarikis salah ala fi'liha. Fa idha fa'alaha qila ad-da ma kullif. Begitu juga sebetulnya bisa kalau kita mentaklif. Ini masih menurut pendapat yang kedua. Kita bisa mentaklif sesuatu yang pada prinsipnya itu baik. Contoh kita menahan orang kafir. Kita paksa dia masuk Islam. Itu kan baik. Kemudian kita menahan orang yang gak mau sholat. Sampai dia mau sholat. Itu kan baik. Nah kalau seandainya ia melakukan apa yang kita perintahkan. Berarti dia telah melakukan apa yang ditaklifkan. Kan begitu toh. Misalnya ada orang gak sholat. Dihukum sama pengadilan. Ayo. Dipaksa. Engkau kalau gak mau sholat. Engkau akan lakukan penjara misalnya. Akhirnya dia mau sholat. Nah pada prinsipnya dia mukallaf dong. Karena ternyata dia bisa memilih melakukan atau tidak. Ini nanti saya akan jelaskan setelah ini. Kita akan kembali setelah ini. Kita tutup dulu. Insya Allah penjelasan dua paragraf ini kita akan taruh di sesi yang kedua. Saya kira cukup. Ini yang bisa saya sampaikan. Syukuran lakum walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan masuk kembali ya. Terima kasih. Terima kasih.